Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya, Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga kampung Pasir Randu, Cisolok, Kabupaten Sukabumi heboh dengan temuan mayat perempuan di jurang dekat hutan bambu. Dua bulan krisis air bersih, warga desa Parumulia, Karawang terpaksa mencari sumber air hingga sejauh 10 km. Kelaparan, puluhan ekor monyet masuk ke permusuman warga di kawasan Cisarua, Bandung Barat dan merusak atap rumah warga. Informasi pertama penemuan mayat membuat heboh warga kampung Pasir Randu, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Warga kampung Pasir Randu, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi diheboh dengan temuan mayat. Pertama kali, mayat ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari telur semut di sebuah hutan pohon bambu. Ia curiga dengan bau yang begitu menyengat. Saat didekati, ternyata ada mayat di dalam jurang dengan kedalaman sekitar 5 meter. Warga kemudian memberitahu warga lainnya dan dilanjutkan dengan melaporkan temuan tersebut kepada polisi. Anggota Polsek Cisolok dan tim Inavis Polres Sukabumi yang mendatangi lokasi membawa mayat tersebut ke RSUDR Samsudin, Kota Sukabumi. Mengasih tahu ada menemukan mayat warga di judul namanya Pak Pepen. Kemudian setelah nerima itu akan langsung ke lokasi? Langsung ke lokasi saya melihatnya. Nah, yang akan melihat posisi mayat seperti apa sih, Kang? Yang melihatnya itu kan untuk mayat ini seperti... Telentang ya? Iya, seperti yang jaisada dilihat di lokasi. Ini saya lihat, saya dikasih diri. Ini kan ada mayat sama sendalnya aja. Proses evakuasi mengalami kendala karena terhalang batang pohon dan tebing yang curam. Ya, kita ada sedikit kesulitan tadi karena memang posisi mayat itu di tebing, aliran sungai yang kering, banyak batu dan pohon bambu. Maka kita bersama-sama dan ini secara bersama untuk mengangkat mayat sampai ke atas. Kemudian kita evakuasi yang selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit. Ada pun ciri-ciri dari mayat yang kita temukan ini adalah memakai celana warna hitam, kaos coklat, dan umur di atas 50 tahun. Pihak kepolisian tidak menemukan identitas mayat saat melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara. Polisi hanya menemukan sepasang sandal berwarna abu-abu. Aset Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur selatan kawasan Nagrek Kabupaten Bandung pada Senin pagi. Sebuah truk pengangkut ribuan keping keramik terbalik diduga karena mengalami remblok. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan kondisi truk pengangkut keramik yang terbalik di kawasan Cagak atau Simpang Nagrek Kabupaten Bandung. Truk yang dikemulikan aset Kurniawan, warga Purwokarta ini terbalik dengan posisi ban berada di atas. Sementara ribuan keramik berserakan dan menutupi badan jalan nasional di jalur selatan ke arah Tasikmalaya tersebut. Sang sopir selamat dari maut dalam peristiwa kecelakaan ini meski harus dibawa ke puskes Mas Nagrek karena luka lecet akibat benturan keras. Peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 4 Senin dini hari saat truk tersebut melaju dari arah Bandung menuju Garut. Karena mengalami remblok, truk tersebut oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun. Beban muatan yang berat akhirnya menyebabkan truk terbalik. Beruntung situasi lalu lintas dalam kondisi sepi. Mobil truk yang mengangkut keramik ya dia berangkat dari Purwokarta menuju Garut. Sementara sebelum di tempat kejadian mengalami rem tidak berfungsi atau rem. Jadi untuk penghuni akhirnya tidak bisa mengendalikan kecaraan dan terjadilah kecelakaan mobil terbalik. Ini bang ada korban enggak bang? Sementara ini untuk korban tidak ada. Untuk supir loka ringan. Proses evakuasi bangkai truk memakan waktu hampir 5 jam dan baru selesai sekitar pukul 9.30 pagi. Hal ini disebabkan karena petugas yang dibantu warga harus membersihkan keramik terlebih dahulu untuk mengurangi beban truk. Setelah kosong, truk ditarik dengan mobil derek. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasik Malaya sempat ditutup dan dialihkan ke Garut. Selama ini keselakaan di jalur ini kerap terjadi mengingat kontur jalan berbelok dan turunan tajam. Mohamad Abbas laporkan dari Kabupaten Bandung. Diduga mengantuk akibat perjalanan jauh. Sebuah mobil IPV menabrak mobil lainnya dari arah berlawanan sebelum menyenggol sepeda motor. Motor mobil terhenti setelah menabrak markas Polsek Ciharbeti, Ciamis. Kecelakaan yang melibatkan dua buah mobil dan satu sepeda motor terjadi di jalan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis. Kecelakaan ini berawal saat mobil IPV yang dikendarai Herman oleng ke sebelah kanan. Di saat bersamaan muncul mobil lainnya yang dikendarai Emma sehingga mobil IPV tersebut menabrak bagian belakang mobil lainnya itu. Saat bersamaan dari arah belakang ada motor yang tersenggol sehingga terpental ke pinggir jalan. Mobil IPV baru berhenti setelah naik ke atas trotoar dan menabrak tembok markas Polsek Ciharbeti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya luka ringan yang dialami pengendara sepeda motor. pulang dari Suryalaya dari pengejian pas pulang jalan sini jalan pacar beti pas belokan di depan Polsek ada apa mobil oleh supirnya hantu mungkin nubruk apa mobil yang depan saya gitu apa gitu saya di belakangnya jadi kesenggol gitu itu dari arah mana oleh? kalau itu dari arah Gunung Cupu dari Gunung Cupu mobil apa? mobil APV yang di depan saya mobil R3 kemudian itu langsung menabrak R3 ya langsung menabrak R3 aja mobil APV-nya ini mobil APV datang dari arah timur atau dari arah Siamis menurut keterangan dari supir APV ini dari Solo mau ke Majalengka dan berencana tidur di pom bensin ini sebelah ini cuma karena udah ngantuk berat saat tikungan ini ada mungkin tidak terkendali ngerempet mobil ini R3 saat itu di belakang mobil R3 ini ada pengumudi motor di belakang jadi keserempet sedikit lah gitu tidak terlalu parah gitu mungkin karena ngantuk malah ngabrak pagar sampai naik ke pagar polsek ini diduga korban mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak mobil kemudian menabrak kantor polsek Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis di belakang